Seorang pemuda warga Kosambi, Jakarta Barat, tenggelam di aliran Kalijodo Penjaringan Jakarta Utara. Tim gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Tim penyelamat dari Sudin Gulkal Marsetor Penjaringan Jakarta Utara melakukan pencarian orang tenggelam di aliran Kalijodo Penjaringan Jakarta Utara. Pencarian dilakukan dengan perahu karet dengan teknik memutar perahu supaya menimbulkan pusaran air yang dapat mengangkat benda dari dasar kali. Setelah tiga jam, upaya yang dilakukan belum menemukan hasil sehingga petugas Basarnas mengerahkan penyelam dan sebuah alat untuk melakukan pencarian di dasar kali. Namun hingga Minggu siang pencarian masih belum mendapatkan hasil. Polisi dari sektor penjaringan yang datang ke lokasi meminta keterangan dua orang saksi yang merupakan teman dari korban. Dua teman korban mengaku sempat berupaya menolong korban, namun tidak membuahkan hasil. Diketahui korban atas nama Eriko, 24 tahun, warga Kosambi, Jakarta Barat, yang pada Minggu pagi bersantai di atas tanggul Kalijodo bersama rekan-rekannya. Namun secara tiba-tiba korban terguling ke kali yang memiliki kedalaman hingga 2 meter. Jadi korban sedang duduk-duduk atau tiduran di pinggir-pinggir kali, tiba-tiba dia nyebur. Nah, kawannya itu mencoba untuk menyelamatkan namun tidak berhasil sehingga korban tenggelam. Carian kita menggunakan alat menyelamatkan akuai, itu untuk mendeteksi suatu objek yang dicurigai ketika sudah mendapatkan titik objek, barulah kita melaksanakan untuk penyelamat. Tim penyelamat gabungan akan terus melakukan upaya pencarian hingga Minggu sore dan berharap jasad korban bisa segera ditemukan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Enyus, melaporkan.